Beroperasinya kapal-kapal tanker Tua Rusia untuk menghindari pembatasan harga pihak Barat, menimbulkan ancaman lingkungan yang serius. Laporan baru memperingatkan terjadinya tumpahan minyak hanya soal waktu dan mendesak komunitas internasional untuk menyingkirkan operasi kapal-kapal tersebut. Berikut laporan Helmy Yohanes dari VOE. Di Laut Baltik di lepas pantai Jerman September lalu, para aktivis dari kelompok lingkungan Greenpeace mengejar Seagull, sebuah kapal tanker minyak tua yang membawa minyak mentah Rusia menuju India. Kelompok negara industri G-7 bersama Australia dan Uni Eropa memperlakukan batas harga minyak Rusia sebesar 60 dolar per barrel pada Desember 2022 sebagai respons atas perang Rusia terhadap Ukraina. Batas harga itu harus dipatuhi oleh setiap kapal yang memakai layanan negara Barat seperti asuransi dan servis. Rusia merespons dengan membentuk apa yang disebut armada bayangan tanker yang sudah tua dan tidak memiliki hubungan dengan negara Barat memungkinkannya untuk menjual minyak ke seluruh dunia, sebagian besar ke Tiongkok dan India. Jumlah armada ini diperkirakan mencapai hampir 600 kapal. Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran atau kapal-kapal individu. Namun sebuah laporan dari Kiev School of Economics yang diterbitkan Oktober lalu menyebutkan, armada bayangan ini terus bertambah dan kini mengangkut hingga 70 persen minyak dari laut Rusia. Rusia has also re-flagged these vessels to more and more obscure jurisdictions where the standards in terms of technical standards and so forth are suspected to be low. The insurance that Russia has found is suspected to be inadequate, meaning it wouldn't be able to actually pay out in the case of an incident. And we've already had several close calls. So far, no major oil spill, but it's really just a question of time until that happens. Negara-negara pesisir menyatakan kekhawatiran atas keselamatan dari tumpahan minyak. The challenge for coastal states, which countries like Denmark, Sweden, and so forth are, is that they have very limited rights to actually interfere with vessels going through their waters under existing international maritime law. Menurut Benjamin, negara-negara barat harus menerapkan aturan asuransi untuk mengatasi armada bayangan itu. First of all, generate transparency with regard to this oil spill insurance because right now we know precious little about it. If a vessel refuses to provide this information or if it's not adequately insured, then it should be sanctioned and basically removed from commercial operations. Oktober lalu, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 18 kapal tanker armada bayangan Rusia lainnya. Sehingga jumlah total kapal yang dikenai sanksi menjadi 43 kapal. Pemerintah Rusia mengatakan, langkah itu menunjukkan yang mereka sebut bahwa status Rusia sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan tidak menyenangkan pemerintah Inggris. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.